Hai teman-teman kembali lagi di video saya Marvin Crochet kali ini saya akan membuat suatu project yaitu membuat sebuah peci nah bahan yang saya gunakan adalah benang milk cartoon yang ukuran lima playa teman-teman dan kita menggunakan penanda saya menggunakan hakpen ukuran 5.0 ya teman-teman Oke langsung saja kita mulai pertama kita buat magic ring terlebih dahulu yang pertama ini saya membuat magic ring seperti ini ya nah oke Hai kemudian kita buat rantai sebanyak empat rantai ya 1234 setelah itu digabungkan di rantai yang pertama oke kemudian di slip stitch nah setelah kita buat magic ring kemudian kita run yang kedua kita buat satu double crochet dan satu chain itu sebanyak enam kali nah untuk yang pertama kita buat dua rantai terlebih dahulu ya 122 kemudian ini anggaplah satu double crochet kemudian ditambah satu chain ya jadi tiga rantai dulu ya Oke kemudian kita buat satu double crochet di lubangnya ya Oke seperti ini ya teman-teman dan masukkan masukkan oke 1 double crochet nah dan 1 chain nah kita buat sebanyak 6 kali jadi yang 3 rantai ini dihitung 1 ya nah dibuat 6 jadi 6 baris 6 kali ya oke ini kita sudah membuat 1 double crochet 1 chain sebanyak 6 kali kemudian di round yang ketiga kita buat 1 increase, 1 double crochet dan 1 chain maksudnya 1 increase itu nanti dibuat dalam 1 lubang yang sama itu 2 double crochet kayak gitu kemudian 1 double crochet di lubang yang selanjutnya kemudian 1 chain sebanyak 6 kali teman-teman seperti ini ya kita contohkan ini kita buat ini dulu seperti biasa yang awal kita buat 2 rantai nah ini kan ada lubang yang disini kita buat jadi increase jadi 1 2 rantai ini udah hitung 1 double crochet kita buat 1 double crochet lagi nah ini namanya 1 increase ya kemudian di lubang yang selanjutnya yang disini itu kita buat lagi 1 double crochet 1 double crochet oke seperti itu kemudian kita buat 1 chain 1 chain oke udah nah selanjutnya dibuat di lubang yang berikutnya kayak yang seperti ini ya ini lubangnya kita isi 1 increase yang ini kemudian yang lubang yang ini yang ini yang ada ini nya double crochet kita buat 1 double crochet kemudian kita ambil 1 chain nah berikutnya sampai pengulangan 6 kali ya teman-teman sampai 6 kali kemudian di slip stitch di bagian akhir seperti itu oke seperti ini jadinya nah selanjutnya di round yang keempat kita buat 1 increase 1 increase 1 double crochet dan 1 increase tapi yang pertama kita awali dengan 1 increase dulu kemudian 1 double crochet nanti yang berikut-berikutnya baru 1 increase 1 increase 1 double crochet 1 increase kayak gitu ya teman-teman ini kita mulai ini kita awali seperti biasa dengan 2 rantai hitungan 1 double crochet nah jadi kan 1 increase jadi kita gabungkan di yang rantai di lubang yang sama jadi hitungannya 1 increase oke 1 kemudian nah ini kan ini hitungannya lubang 1 ini 2 ini 3 jadi 3 ya maksudnya nah yang di kedua ini kita isi dengan 1 double crochet dulu 1 double crochet kemudian kita isi yang lubang yang ketiga di baris yang ketiga itu 1 increase 1 2 seperti biasa 1 increase itu terdiri dari 2 double crochet di lubang yang sama kemudian kita ulangi dengan rumusnya 1 increase 1 increase 1 double crochet dan 1 increase jadi di lubang yang ini kita buat 1 increase yang ada spasinya ini kita buat 1 increase oke ini 1 nah kemudian di baris yang selanjutnya ini kan yang ada 3 baris ya nah jadi ini kita buat yang pertama ini 1 increase juga 1 2 nah oke kemudian di yang tengah yang kedua ini kita buat 1 double crochet hanya 1 ya nah kalau yang 1 increase kan 2 double crochet ya yang terakhir kita buat 1 2 2 double crochet tanpa chain ya jadi seterusnya sebanyak 6 kali sampai ujung ini nanti di slip stage ya oke di round yang kelima kita buat 1 double crochet dan 1 chain sebanyak 21 kali oke yang pertama kita buat dulu 2 rantai kan 2 rantai 1 double crochet dan 1 chain 2 rantai ini mengwakili 1 double crochet kemudian kita buat 1 rantai lagi 1 chain ya jadi ini udah hitungan 1 ya teman-teman kemudian kita buat lagi 21 caranya ini sebanyak 21 kali kita langkahkan 1 baris jadi 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 ini kan hitungannya 1 ya ini hitungannya 1 nah yang ini yang kedua ini kita langkah kita isi di baris yang ketiga gitu oke nah 1 double crochet 1 chain oke kemudian di baris yang kelima gitu ya teman-teman ya 1 double crochet 1 chain sebanyak 21 kali ya teman-teman nah yang di ujung sini nanti kita slip stitch oke yang selanjutnya di run yang keenam itu rumusnya 1 increase 1 chain sebanyak 21 kali jadi seperti ini seperti biasa kita buat 2 rantai nah ini 1 increase nya jadi 2 double crochet di lubang yang setiap lubang ini ya teman-teman nah kita isi 2 kan 2 double crochet di setiap lubang atau 1 increase kemudian 1 chain nah kita buat lagi 1 increase nya 1 chain nah begitu seterusnya sampai 21 kali sampai di ujung kita slip stitch ya oke di run yang ketujuh kita buat 3 double crochet dan 1 chain di setiap lubang ya teman-teman disini ya nah kita buat 3 double crochet kemudian 1 chain kemudian 3 double crochet lagi sebanyak 21 kali kita mulai ya ini saya mulai di lubang yang ini ya ini kan terakhir slip stitchnya disini kita mulai di lubang yang sini dimajuin ya kita buat kayak 1 single crochet ya gitu nah ini buat 2 rantai kemudian kita ini hitungannya sudah 1 dc ya kemudian kita buat lagi 1 double crochet buat lagi jadi ada 3 double crochet ya oke 3 double crochet 1 chain kemudian yang selanjutnya kita buat lagi di lubang yang selanjutnya ya 3 double crochet 1 chain gitu ya teman-teman oke ini hasilnya kemudian lanjut di round yang ke 8 itu rumusnya 1 double crochet 1 chain sebanyak 42 kali jadi kita mulai dari yang pertama 2 rantai kemudian 1 rantai lagi ya jadi 3 rantai ini hitungan 1 ya sebanyak 42 kali nanti ini kita pelangkahi 1 baris jadi di baris yang ketiga disini kita buat 1 double crochet kemudian 1 chain lagi nah yang selanjutnya di baris yang ini kan hitungannya 1 ini 1 yang lubang ini lubang ini 1 nah ini lubang yang yang baris kedua ini hitungannya 2 jadi di langkah 1 baris ya jadi yang lubang ini tetap dihitung 1 jadi 1 kemudian 2 jadi isinya yang disini 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 1 double crochet 1 chain nah selanjutnya kayak gitu juga teman-teman langkah 1 buat kita di lubang yang selanjutnya kemudian buat 1 double crochet 1 chain nah ini di lubang ini kita buat di yang ujung yang disini ya pokoknya setiap ini di langkah 1 buat sebanyak 42 double crochet jadi 123 sampai 42 kali nanti di slip stitch oke kalau untuk anak-anak untuk alasnya ini alas top patching ini cukup sampai round yang ke 8 ini ya untuk anak-anak yang usia 1 tahun 1 sampai 5 tahunan lah ini roundnya sampai sini aja terus nanti ditambah dengan badan badan patching ini kalau ini saya akan membuat patching dewasa yang ukuran lingkar kepala 55 sampai 58 cm karena benangnya ini kan lembut dan bisa melar ya jadi bisa untuk ukuran 55 sampai 58 cm seperti nah ini sudah round ke 8 selanjutnya round ke 9 kita buat 1 increase dan 1 chain di setiap lubangnya ya sebanyak 42 kali oke kita buat ini kita buat dulu 2 rantai kemudian 1 rantai lagi ini hitungan 1 double crochet ya kita buat ini 1 increase ya jadi oke maaf ya ini jadi 2 2 rantai aja karena kita buat 1 increase ini dibuat 2 double crochet di lubang pertama 1 increase itu 2 double crochet ya kemudian 1 chain kita buat lagi 1 increase nya terdiri dari 2 double crochet 1 2 double crochet kemudian 1 chain lagi selanjutnya diterusin sampai ujung kemudian di slip stitch oke oke ini sudah di round yang ke 9 kita buat round yang ke 10 1 dc 2 chain sebanyak 42 kali teman teman oke ini alasnya sudah seperti ini oke kita buat 1 double crochet kita buat rantai dulu ya 2 rantai dan 2 chain jadi 2 rantai lagi jadi 4 rantai kalau yang di awal kemudian kita langkahin ini kan ini anggap 2 disini kita langkahin kita isi yang di lubang ini 1 double crochet kemudian 2 chain oke nah kita langkahin yang ini kita isi di lubang lubang ini ya oke 1 dc 2 chain nah isi lagi di lubang berikut berikutnya ya yang ini sampai 42 kali nanti ketemu disini kemudian di slip stitch oke oke terakhir di round 11 untuk alas pc ini kita buat 1 increase sebanyak 42 kali di setiap lubangnya ini ya kita isi 1 increase oke kita dahului dengan 2 rantai udah mewakili 1 double crochet ya kemudian kita buat 1 double crochet lagi ini jadinya 1 increase gak usah dibuat 1 chain lagi jadi kita langsung ke lubang berikutnya 1 increase lagi 1 2 ya jadi ini 1 increase 1 increase 1 increase sampai 42 kali nanti di ujung sini kita buat slip stitch oke oke bagian alas peci sudah kita buat ya sampai round yang ke 11 ini hasilnya seperti ini oke ini yang terakhir ya di alas peci oke sampai ketemu lagi di part yang kedua ya teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silakan di kolom komentar ya teman-teman kalau misalnya masih ada yang bingung ini hasilnya seperti ini ini bisa untuk ukuran kepala 55 sampai 58 cm di selamat menikmati